Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini saya akan membagikan cara editing tutorial bagaimana caranya mengedit nama di air seperti ini contohnya dan kali ini saya akan menggunakan aplikasi pitchart sebagai alat editingnya oke guys, setelah saja kita masuk ke editing tutorialnya oke guys, setelah masuk ke aplikasi pitchart kita pilih tanda plus, kita pilih edit lalu kalian masukkan foto mentahan gelasnya yang sudah saya sediakan di link deskripsi di bawah dan untuk mentahan fontnya juga saya sediakan di link deskripsi di bawah dalam format zip yang passwordnya yaitu subscribe youtube channel dan jika sudah, kita tekan add photo atau tambahkan foto lalu kalian masukkan foto font yang akan digunakan untuk menuliskan nama kalian lalu kita tekan add lalu kalian pinggirkan terlebih dahulu foto yang belum digunakan seperti ini lalu kalian tekan yang akan digunakan kalian atur posisinya lalu kalian pilih blend dan disini kalian pilih darken atau hitamkan dan atur posisinya lagi sesuai keinginan kalian lalu kalian tekan huruf yang kedua yang akan digunakan kalian pilih menu crop untuk menghilangkan hitam-hitamnya ini guys lalu kalian crop bagian ini dan centang pilih blend pilih darken atau hitamkan lalu atur posisinya dan untuk huruf lainnya juga kalian bisa mengikuti seperti tadi lalu kita akan digunakan hitam-hitamnya ini dan kita akan menambahkan hitam-hitamnya ini dan kita akan mengikuti seperti tadi di sini kalian pilih effect di sini kalian pilih effect cross-process 1 yang ini guys cross-process 1 kalian tekan tekan lagi settingannya kalian pilih yang biru atau huruf B ini guys lalu kalian atur fat atau pudarnya menjadi 0 dan kalian centang dan langkah terakhir kalian masuk ke menu tools atau menu alat kalian pilih kurva kalian naikkan kurvanya sedikit saja agar fotonya menjadi lebih terang dan kalian centang dan foto kalian sudah selesai dan bisa di-save ke galeri atau ke social media mungkin sekian dulu tutorial menu kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya bye sub indo by broth3rmax